Kecamatan Tambora Kecamatan Tambora dikenal sebagai wilayah padat penduduk yang rawan akan tawuran. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu waga Tambora kembali terlibat tawuran hingga memakan korban jiwa. Ada tujuh titik rawan tawuran di wilayah kecamatan Tambora, diantaranya perbatasan Tanah Serial, Boncos, Kiai Haji Mas Mansur, Bandengan, Angke, Latumenten, dan Jembatan Besi. Untuk itu, upaya penanggulan tawuran antar warga terus dilakukan dengan melibatkan unsur tiga pilar, termasuk RT, RW, FKDM, dan Citra Bayangkara. Oleh karena itu, Haji Ahmad Rianto, selaku Ketua RW 03 Keluran Angke, yang juga Ketua Citra Bayangkara, Subsektor Angke, terus melakukan monitoring guna menekan kenakaran remaja di wilayahnya. Tentunya peran aktif kita juga. Ya, karena selama ini kan saya sebagai Ketua Citra Bayangkara, selalu menghimbau teman-teman, bila mana ada kerawanan-kerawanan di wilayah, harus cepatnya, harus tanggap, atasi, dan lain sebagainya, bagaimana untuk menekan ketawuran-tawuran yang tersebut. Lebih dari itu, Haji Ahmad Rianto juga menyampaikan bahwa peran orang tua dibutuhkan dalam pengawasan anak agar terhindar dari kenakaran remaja. Tentunya ada, tentunya ada. Kita, ya sambil sambang di wilayah saya ya, di RW 03, ketika kita lagi kontrol wilayah lah, artinya. Nah, kesempatan-kesempatan itulah, apabila kita bertemu dengan orang tua dari anak-anak itulah, kita sedikit kasih masukan untuk kenakalan-kenakalan remaja. Sebagian ya, orang tua dari anak-anak itu nggak tahu sesungguhnya seperti apa ketika sedang di luar bermain. Nah, makanya dari kesempatan kita ketemu dengan orang-orang tua tersebut, kita beri input, beri masukan bahwasannya anak-anak bapak-bapak ini begini-gini-ginilah gitu. Artinya, ya saya beri penjelasan dengan apa yang saya lihat dalam hal pergaulannya dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk memberikan pelayanan yang maksimal, Ketua RW 03 bersama staf pengurus mendirikan kembali kantor sekretariat RW 03 yang baru. Memang sekretariat yang lama itu, satu saya lihat lokasinya kurang strategis karena ada di dalam komplek. Lalu dalam hal pelayanan juga, saya lihat masyarakat memang karena mungkin lokasinya terlalu jauh dan mungkin terisolasi karena di dalam komplek. Maka dengan niat saya yang yang ikhlaslah, yang tulus karena persoalannya seperti itu. Maka saya dengan musawaroh, lewat musawaroh pengurus RW 03, maka diputuskan saya pindahkan sekretariat di wilayah RT 2 RW 03. Pembangunan Alhamdulillah, pembangunan Alhamdulillah sudah 70-80 persen. Insya Allah, insya Allah, mau doanya, mau doanya, mudah-mudahan dengan harapan kami sebagai pengurus RW 03, karena keinginan yang kuat untuk hal pelayanan agar masyarakat lebih mudah, aksesnya lebih jelas, lebih enak. Mudah-mudahan insya Allah, secepatnya akan rampung. Dengan dibangunnya kantor RW yang baru, diharapkan pelayanan akan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Yus dan Ipung, Rambola Channel melaporkan dari Jakarta. Jangan lupa untuk mem diharapkan pelayanan, terima kasih. Terima kasih.